Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat joyo the explorer channel Oke sahabat semuanya kita tahu saat ini dan beberapa waktu sebelumnya yang namanya gas LPG itu sering mengalami kelangkaan kalau udah langka nanti mencarinya sangat susah kemudian kalau pun toh ada harganya sudah dimainkan bahkan ada yang semacam kayak membuat mafia per kemafiaan ditahan nanti dia akan menjadikan harga yang sangat tidak wajar nah program LPG ini sebenarnya dulu program pemerintah supaya beralih gas LPG tapi ternyatanya sampai menjelang kesini sudah mulai kesulitan atau lebih tepatnya subsidi nya udah berarti ya kalau sudah enggak di subsidi mungkin akan jadi mudah lagi Oke ini kita tawarkan solusi yang luar biasa yaitu dengan kompor biomasa kompor biomasa ini temuan dari orang Indonesia dan ternyata dikembangkan di produksi ekspor ke luar negeri nah kita akan simak seperti apa cara penggunaannya dan cara apa mengoperasikannya sampai dia bisa digunakan dengan baik kemudian nanti terakhir saya akan sampaikan juga bisa cek di kolom kolom deskripsi ya di keranjang-keranjang kuning saya sampaikan ini harga-harga untuk beberapa jenis biomasa ini Oke kita simak sejak mulai awal ya dari proses penggunaannya ini salah satu jenis ya biomas biomasa atau kompor biomasa salah satunya seperti ini karena ada beberapa jenis nantinya kalian bisa milih nanti tentunya akan beda harga itu beda kualitas kayu apa kualitas bahannya juga ketebalannya dan sebagainya nah yang disiapkan adalah kayu-kayu tentunya kayu yang sudah kering dan dipotong-potong pendek nanti ya maksimal itu ya 3 4 atau 5 sampai 5 cm semakin pendek bikin kotak-kotak itu juga bagus ya jadi dia semakin mudah untuk dimasukkan ke ruang area ini ada yang nanti pakai model pelet ya kayu yang sudah gergaji kayu itu dibikin kayak briket ya di dipres nah potongan kayu itu dimasukkan ke dalamnya nah dimasukkan sampai jangan terlalu penuh tapi juga jangan terlalu sedikit ya segini kira-kira ya tidak melebihi dari lubang paling mulut paling atas kemudian untuk menyalakan apinya ini ada lubang mengatur itu untuk mengatur ruang udara masuk luar masuknya ini sebenarnya kayak kalau kalian sudah terbiasa mau bikin sate ya bikin api ini tentunya tidak akan kesulitan ya nanti ada beberapa jenis yang lain yang pakai kipas ya pakai kipas angin untuk sirkulasi udaranya nah ini disemprotkan kalau bisa kalian carikan minyak tanah ya atau solar lah ya tapi yang yang tidak terlalu keras nyala apinya kalau bensin itu nanti akan menyambar bus apinya akan terlalu kenceng apalagi kalau kalian naruh bensinnya terlalu banyak itu akan berbahaya pakai bensin bisa pakai pertalit ya itu juga bisa tapi hati-hati jangan terlalu banyak tapi kalau sudah nyala disemprot pertalit akan menyemprot bahaya ya Oke ini kalau sudah mulai nyala gini bisa diatur itu lubang anginnya ya jika dirasa apinya nanti kurang maka bisa tambahkan jangan sampai meluap terus tumbah-tumbah seperti ini kalau pas masak ya jadi tambahkan lagi kayunya ya Jadi kalian bisa pakai kayu boleh pakai arang juga boleh ya kalau arangkan masih harus beli kalau ini tinggal tinggal digunakan nah ini jangan dimatikan pakai air disiram atau apa nanti akan merusak kompor ini karena ikan dari seng ya dari plat besi jadi bisa kena karat nah ada tutupnya itu ditutupkan maka kompor akan mati karena tidak ada sirkulasi oksigen yang digunakan untuk pembakaran lahir bisa digunakan untuk pupuk jadi ini sangat ramah lingkungan temen-temen kalian juga bisa dapati kompor biomasa yang model seperti ini ya jadi beda bentuknya tapi fungsinya sama lihat nanti akan kalian dapati berbagai jenis nah ini pakai pelet kayu ya kayu yang dibikin kayak pelet makanan ikan nah ini ada kipas anginnya yang dinyalakan pakai adaptor nanti bisa diatur kecepatannya nah ini bagus ini kalian nggak usah niup-niup ini pasti kebutuhan anginnya tercukupi kalau saya lebih rekomendasi yang ada kipasnya ya jadi kalau kira-kira apinya kurang besar kurang kecil tinggal di stel itu kecepatan anginnya dan kita nggak perlu niup-niup lagi ya nah ini turut mematikan juga sama kalian bisa lihat ada berbagai jenis model ya ini satu lagi ini untuk menyalakan awal bisa pakai spiritus bisa pakai minyak minyak tanah yang paling bagus minyak tanah ya teman-teman karena nanti apinya tidak menyembur tidak menyambar jadi lebih safety dan ini apinya juga bersih tonton tidak ya nanti akan pasti akan ada jelaga ya atau arang hitam di pantatnya panci itu pasti ada karena yang namanya api itu tidak akan stabil nyalanya ya ada nyalanya bagus dia tidak menghasilkan jelaga kadang dia komposisi pembakarannya itu nah ini luar biasa ya apinya bagus sekali nah ini karena dibantu dengan semburan angin yang bagus pakai kipasnya nanti kalian bisa pilih yang modelnya yang ada kipasnya teman-teman kalau yang enggak ada kipasnya itu ya sudah bisa berfungsi tapi kan anginnya akan mengalir secara manual ya secara alami nah ini kalau sudah selesai bisa diambil diangkat nanti modelnya juga lain-lain ada yang tengahannya ini ada yang bisa diangkat ada yang enggak nanti tergantung desainernya memang akan beda-beda ya tapi nanti dia akan memberikan berfungsi yang sama ini sangat keren teman-teman solusi untuk saat gas LPG langka ini sangat cocok untuk daerah pedesaan pegunungan karena apa disana didapati banyak sekali kayu-kayu bakar kayu-kayu dahan ranting yang jatuh ya dahan ranting yang kering itu bisa dimanfaatkan bahkan di kampung saya yang yang namanya gas LPG orang yang yang bener-bener kampung sana itu nggak begitu laku karena apa mereka punya kayu bakar bahkan enggak pakai kompor yang secanggih ini sekeren ini pakai istilahnya anglo biasa gitu itu pun bisa dimanfaatkan nah ini lebih bagus lagi dengan teknologi dan ini sangat cocok untuk daerah yang punya sumber daya kayu yang banyak yang melimpah ya ini sangat bahagia sekali nah untuk daerah perkotaan mungkin nanti bisa ya bisa cari-cari kayu bekas pabrik kayu itu bisa di bisa di apa ya beli ya oke sahabat joyo the explorer channel ikut terus bagi yang ingin beli silahkan tengok di kolom deskripsi di keranjang-keranjang kuning saya sematkan disana kalian bisa memilih sesuai yang kalian inginkan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh